Selamat pagi dan kisah waksud ini di BPNCM di BPNCM. Kegiatan kita dikalaukan, sosialisasi, baik itu kepada pemerintah masyarakat, kepada semua pemerintah masyarakat, kemudian sampai dengan gerakan masyarakat, dan memberikan kebiasaan masyarakat, dan sampai kebiasaan masyarakat, dan sampai kebiasaan masyarakat di BPNCM di BPNCM di BPNCM di BPNCM. Ya Alhamdulillah dari satu hari pelaksanaan perda ini, insya Allah lancar ya, teman-teman di seluruh Kabupaten Kota Senusa Tenggara Barat melakukan giat yang sama. Karena memang yang kalau secara pribadi memang merasa ada pelanggaran menjadi sesuatu, artinya kita sudah melakukan giat-giat edukasi, sosialisasi, imbauan, ternyata faktanya masih ada. Saya bisa berikan informasi misalnya di wilayah Kota Mataram, kita dua kali ngambil giat, itu di pagi hari sama di sore hari tadi, barusan ini selesai, di pagi hari itu terdapat 10 pelanggar, kemudian di sore hari ini barusan itu ada 14 pelanggaran. Kemudian di salah satu titik di Lombok Barat, itu ada 58 pelanggaran. 58 pelanggaran, kemudian di KLU, di Lombok Utara itu ada 24 pelanggaran, di Lotim ada 28 pelanggaran, dan di Bima ada 4 pelanggaran. Jadi total kalau yang tadi pagi itu 124, tambah 14, sore ini ada 138. Terima kasih telah menonton!